Dan akhirnya ini muncul menu pop-up pemberitahuan, disini aku sudah berhasil melakukan buka blokir Brimo. Selanjutnya, teman-teman silahkan login dengan menggunakan username dan juga password yang sudah dibuat tadi. Seperti yang kalian lihat, disini aku sudah berhasil masuk ke akun Brimo, sekarang kita sudah bisa menggunakan Brimo untuk bertransaksi. Hai, kembali lagi di Fancy Labs, di video ini kita akan bagikan info tutorial cara mengatasi Brimo lupa password. Cara mengatasi Brimo lupa password bisa dengan beberapa cara. Cara pertama secara online, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama, pastikan kalian memiliki koneksi internet yang stabil. Kedua, aplikasi Brimo sudah dalam versi yang terbaru. Untuk mengetahuinya, silahkan teman-teman buka Play Store atau Open App Store, kemudian ketik Brimo di kolom pencarian. Nah, jika ada tombol update seperti ini, kita lakukan pengupdatan terlebih dulu. Yang ketiga, pastikan nomor HP yang tersambung dengan Brimo memiliki pusat minimal Rp 5.000. Nantinya pusat ini akan digunakan untuk SMS OTP. Jika teman-teman sudah memastikan ketiga hal tersebut, kita buka Brimo. Berikutnya, tekan tombol login dan kita akan diarahkan ke menu lupa username atau password seperti ini. Jika kalian lupa username, silahkan pilih tombol lupa username, tapi di sini kita lupa password, jadi kita pilih lupa password. Kemudian tekan lanjutkan. Di menu berikutnya, masukkan username dan pilih tanggal lahir kalian. Jika sudah, tekan lanjutkan. Kemudian masukkan pin Brimo. Setelah itu muncul konfirmasi detail akun, ada nama, username, email, nomor HP, dan tanggal lahir kita. Jika data tersebut sudah sesuai, silahkan tekan lanjutkan. Masuk ke menu verifikasi nomor HP, di sini kita cukup memasukkan 4 digit angka terakhir nomor HP kita. Setelah itu, sistem akan mengirimi kita SMS OTP. Jadi, pusat tadi digunakan untuk menerima kode OTP ini, teman-teman. Jika kita sudah menerima SMS OTP dari BRI, kita klik linknya seperti ini. Lalu kita akan diarahkan ke halaman buat password. Tekan buat password baru. Kemudian kita diarahkan ke aplikasi Brimo. Nah, di sini kita diminta memasukkan kode OTP BRI yang dikirim lewat email. Kita beralih ke email. Kita buka email dari BRI seperti ini. Berikutnya, silahkan saling kode OTP-nya. Dan kita kembali ke aplikasi Brimo. Berikutnya, tempel kode OTP di kolom yang telah disediakan. Oke, kita masuk di halaman buat password. Silahkan buat password Brimo yang baru sesuai ketentuan. Untuk info detail ketentuannya, teman-teman bisa baca sendiri. Jangan lupa buat konfirmasi password di bawahnya. Dan akhirnya, ini muncul menu pop-up pemberitahuan. Di sini, aku sudah berhasil melakukan buka blokir Brimo. Selanjutnya, teman-teman silahkan login dengan menggunakan username dan juga password yang sudah dibuat tadi. Seperti yang kalian lihat, di sini aku sudah berhasil masuk ke akun Brimo. Sekarang, kita sudah bisa menggunakan Brimo untuk bertransaksi. Nah, cara yang kedua yakni secara offline. Teman-teman silahkan datang ke kantor cabang PRI terdekat. Kemudian, sampaikan kepada CS, jika akun Brimo kalian terblokir karena lupa password. Nanti kalian akan mendapatkan bantuan dari CS hingga akun Brimo bisa digunakan kembali. Sekian pembawasan dari Events Labs. Silahkan tulis pertanyaan jika kalian masih bingung dengan langkah-langkahnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan.